Intro Itu pertanyaan dari Hamba Allah dari Jember Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau tanya Kalau anak adopsi itu kan Nasabnya harus dinasabkan kepada orang lain Walaupun nasabnya Tidak jelas bapak atau ibunya Lalu siapakah yang akan Menjadi walinya ketika ia menikah Ada anak adopsi yang juga Tidak jelas nasabnya Lalu anak tersebut disusui oleh ibu yang Mengambilnya pertanyaannya Apakah anak tersebut nasabnya tetap Pada orang lain mohon penjelasannya Buya Baik contoh biar gampang Saya mengadopsi anak Ngambil anak di pantiasuan atau di rumah sakit Ada orang Perempuan Misalnya tiba-tiba ketemu perempuan Di pinggir jalan Hamil tua di baku rumah sakit Melahirkan meninggal gak ketahuan Asal usulnya Bayi kasihan saya ambil Saya adopsi Tidak boleh saya ubah nasabnya dengan nasab saya Sebab itu akan menjadi Seperti saudara dengan anak saya Akan mengambil waris bagian anak-anak saya Dan seolah menjadi mahrum dengan anak-anak Kalau dia laki-laki dengan anak perempuan saya Karena dia dianggap sebagai anak Menjadi Menjadi seperti anak Tidak boleh Bagaimana kasusnya seperti ini Apakah bapak ibunya tidak ada secara sesungguhnya Atau memang masalah kasus zina Tetap saja dibuat Bin siapa saja Yang tidak ada orangnya Karena kalau bin saya Ini perlu catatan panjang Kalau seandainya terpaksa harus dengan bin saya Harus ada bahwasannya Dia adalah bukan anak saya Untuk kedepannya Biar jelas urusan waris Dan kemahrumannya Ada pun kalau dia seorang perempuan Siapa yang bakal menjadi wali dalam nikah Saya pun tidak bisa jadi wali nikah Karena saya bukan bapaknya dia Wali nikahnya adalah ada dua Hakim yang akan menjadi wali bagi dia Tentunya harus hakim yang bijak Tidak boleh hakim pertanyaannya sampai salah-salah Lalu bapaknya dimana dan sebagainya Dan sebagainya ketahuan zinanya Atau dengan istilah tahkim Dan Alhamdulillah kita selama ini ketemu KUA-KUA yang mudah Diajak memahamkan Termasuk selama ini yang kita ketahui Beberapa tempat yang kita ada disitu Kalau kita menyelesaikan kasus-kasus semacam ini KUA-nya itu gampang faham Dia menyadari Karena dia ada sebagian yang tidak punya ilmu Maka di saat ada orang berilmu menyampaikan Langsung saja Samaan batuatan itu mudah Kadang rewelnya itu adalah rewel Seolah-olah dia itu mengerti ilmu Tapi salah Tidak bisa harus ada bapaknya Bagaimana ini Oh ru'ami ngangkat suara Sakampung tahu semuanya Akhirnya orang bertanya Dia punya bapak? Tidak, jangan-jangan anak haram Akhirnya jadi bahan gunjingan baru Gara-gara Ustadz KUA tadi yang kurang ngaji Itu bahaya banget Baik Maka ada tahkim Kedua mempelai mengangkat orang yang bakal menikahkannya Dan itu bisa saja orang KUA itu sendiri Orang KUA itu sendiri Atau Anda Atau saya Sebagai bapak yang Mengangkat anak tersebut Dia menyerahkan berdua Saya menyerahkan kepada Baru saya menikahkan suara seperti jadi wali Tapi walinya bukan saya sebetulnya Intinya Kalau ada kasus semacam itu Anda datang kepada ulama Yang ngerti hukum Akan ada solusi yang manis Cantik Sehingga tidak akan kebaca oleh masyarakat Kalau disitu ada sesuatu yang tidak beres Apakah berzinaan Atau yang lainnya Ya Yang menjadi wali adalah dua Antara hakim Dengan muhakkam 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 siapa saja bisa Dari orang soleh Yang diangkat oleh kedua mempelai Untuk menikahkannya Ada pun hakim Adalah urusan KUA Allah mengatakan Al-Fatihah 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 Al-Fatihah